Pemisah petugas gabungan dari PT KAI, TNI Polri, Sapo PP, dan Dishub menertibkan bangunan Ruko yang menempati lahan PT Kereta Api Indonesia di Jalan Stasiun Timur Cikole, Kota Sukabumi, Rabu Pagi. Selama ini Ruko tersebut pemisah disewa sejumlah pedagang untuk perjualan. 77 bangunan Ruko di lahan PT Kereta Api Indonesia dibongkar petugas gabungan. Satu persatu bangunan yang berdiri di emplacement stasiun Sukabumi tersebut dibongkar petugas dengan menggunakan dua unit ekskapator. Pembongkaran bangunan di lahan PT KAI itu dilakukan tanpa perlawanan para pedagang. Meski berjalan relatif aman, 200 petugas gabungan dikerahkan mengawal pembongkaran ini. Pembongkaran lahan seluas 11.000 meter persegi itu dilakukan karena kontrak yang diberikan PT KAI kepada pihak swasta sudah habis sejak tahun 2015. Kereta Api sudah terlalu persegur, sudah mengingatkan dengan surat pemberitahuan 1, 2, 3, tidak ada etika baik untuk berkoordinasi dengan kereta Api. Setelah ditertibkan, rencananya di atas lahan tersebut akan dibangun kembali kawasan perdagangan.